Assalamualaikum, kali ini aku mau ajak teman-teman untuk membuat bola-bola ubi isi coklat lumer Cukup jual seribuan aja, cepat lakunya dan untung banget Tapi sebelum lanjut videonya, buat teman-teman yang belum subscribe Yuk klik tombol subscribe dulu dan juga tekan tombol loncengnya Terima kasih Siapkan 1 kg ubi putih, ini aku beli dengan harga 8.000 rupiah di darahku Langsung aja ubinya kita kupas, cuci bersih, kemudian potong kecil-kecil Setelah dikupas, kemudian potong kecil-kecil dan sudah dicuci bersih ubinya Sekarang ubinya kita kukus, cukup sebentar aja, jangan lama-lama supaya tidak kelembekan Disini aku sudah panaskan kukusan, kukusannya sudah panas ya Langsung aja kita masukkan potongan ubinya Kemudian susun rapi supaya ubinya cepat matang Kemudian tutup, ini kita kukus selama 15 menit aja atau sampai empuk Setelah 15 menit, kita tes tusuk Kalau sudah empuk, tandanya sudah matang, segera diangkat Kemudian biarkan sampai dingin Tunggu sebentar sampai ubinya cukup hangat atau agak dingin Setelah ubinya hangat cenderung dingin seperti ini Sekarang kita haluskan ubinya menggunakan ulekan seperti ini Setelah ubi halus seperti ini Sekarang kita masukkan 6 sendok makan tepung terigu atau setara dengan 60 gram 4 sendok makan tepung mesena atau setara dengan 35 gram 6 sendok makan gula pasir atau setara dengan 80 gram Dan supaya warnanya cantik, tambahkan pewarna makanan kuning secukupnya Aduk lagi sampai tercampur rata Sudah tercampur rata seperti ini Adonan pun sudah tidak lengket lagi di tangan ya Bisa diangkat seperti ini adonannya Tandanya adonan sudah pas Misalnya nanti teman-teman kelembekan Bisa ditambahkan lagi aja tepung terigunya ya Pokoknya sampai tidak lengket lagi di tangan aja Nah sekarang mau aku timbang dulu adonannya ya Kita timbang dulu berat total adonannya Terlihat disini berat total adonan adalah 1073 gram Dan disini aku akan bagi menjadi 50 piece Berarti 1073 gram dibagi 50 Berarti masing-masing per piecenya beratnya sekitar 21,46 gram Untuk isiannya disini aku pakai selai coklat yang kilauan aja yang murah meriah Seperempatnya ini aku beli cuma harga 7 ribu rupiah aja di derahku Dan langsung aja nih kita timbang bola-bola ubinya Ini kita ambil seberat 21 graman ya disini Sudah ditimbang 21 gram Sekarang kita bentuk bulat-bulat Kemudian kita tekan di tengah-tengah seperti ini Untuk tempat selai coklatnya Jangan terlalu dalam ya teman-teman Supaya nanti tidak mudah bocor Sudah cukup seperti ini Sekarang kita masukkan selai coklat secukupnya Jangan banyak-banyak ya Supaya nantinya mudah untuk kita tutup Secukupnya aja seperti ini Kemudian tutup yang rapat Kemudian bentuk bola-bola Seperti ini hasilnya Ulang lagi kita ambil labarat adonan ubinya sekitar 21 gram Kemudian bentuk bulat-bulat seperti ini Kemudian kita bentuk sedikit lubang Untuk tempat selai coklatnya Kalau sudah kita masukkan secukupnya selai coklat Dikit aja ya teman-teman Jangan banyak-banyak Supaya nantinya tidak mudah bocor Kemudian kita tutup bola-bola ubinya seperti ini Pastikan selai coklatnya tertutup ya Dengan adonan ubinya Kemudian kita bentuk bulat lagi Lakukan sampai selesai Selesai dibulat-bulatkan semuanya Menghasilkan 50 piece Tadi ada sisa adonan seberat kurang lebih 15 graman Ini aku bagi-bagi aja ke bola-bola ubi lainnya Jadi ada beberapa yang aku bagi ya Supaya nggak mubazir Nah langsung aja sekarang kita buat untuk bahan balurannya Siapkan 75 gram tepung terigu Kemudian masukkan 150 ml air Airnya kita masukkan separuh dulu Sambil diaduk sampai tercampur rata Supaya tidak mengumpal-gumpal tepungnya ya Kalau sudah halus seperti ini masukkan sisa airnya Kemudian aduk lagi sampai tercampur rata Siapkan 150 gram tepung panir Lalu kita masukkan bola-bola ubi ke dalam tepung Pastikan bola-bola ubi terlumuri dengan adonan tepung Kalau sudah kemudian angkat Lalu masukkan ke dalam tepung panir Kemudian balur-balurkan seperti ini Balur-balurkan sampai rata Seperti ini hasilnya Ambil lagi bola-bola ubi isi coklat Kemudian masukkan ke dalam adonan tepung Kemudian masukkan ke dalam tepung panir Ini bola-bola ubinya sudah terakhir ya Jadi tepung panirnya pun tinggal sedikit lagi Ini tinggal kita balur-balurkan aja Dan untuk satu resep ini pas banget tepung panirnya ya Dan sisa sedikit lagi Nah selesai kita membalurkan bola-bola ubinya Ini adonan terigunya sisa sedikit Dan tepung panirnya pun sisa sedikit lagi Selesai dibalur tepung panir semuanya Ini bisa kita simpan dulu di dalam kulkas Atau bisa langsung digoreng Panaskan minyak goreng di api besar Cenderung sedang kita tunggu minyaknya sampai benar-benar panas Setelah minyaknya sudah panas Sekarang kita masukkan bola-bola ubinya Kita masukkan bola-bola ubinya secukupnya dulu aja ya Biar ubinya bisa tenggelam sama minyaknya Sudah masuk beberapa seperti ini Kita tunggu dulu sebentar Jangan diaduk dulu Kalau bagian bawahnya sudah cukup kokos Sekarang kita balik bola-bola ubinya Kemudian goreng sampai matang Supaya nggak meletak atau pecah permukaan bola-bola ubinya Gorengnya jangan lama-lama ya Cukup kita tunggu sampai bola-bola ubinya kokoh Tandanya sudah matang Dan tepung panirnya pun warnanya sudah kemasan seperti ini Tandanya juga sudah matang Segera diangkat aja Kemudian tiriskan Hasilnya bagus ya Nggak ada yang meletak sama sekali atau pecah Goreng semua bola-bola ubinya Sampai selesai Selesai digoreng semua Nah ini dia bola-bola ubi isi coklat Siap untuk dinikmati atau dijual Secara penampilan menarik banget ya Bulat sempurna Dan saat dibelah Selai coklatnya benar-benar lumer banget Rasanya pun Masya Allah Enak banget Ubinya terasa Dan nggak ada rasa tepung sama sekali Malah ubi banget ya Dan ada isian coklatnya Insya Allah Dijual seribuan Laris manis Bola-bola ubi isi coklat ini juga Cocok banget teman-teman Jual secara online Posting-posting di Facebook Ataupun di WA Insya Allah Ada aja yang beli Teman-teman bisa buka sistem PO ya Nah ini misalnya jual secara online Bisa teman-teman jual Pake box styrofoam seperti ini Kemudian isi beberapa Kemudian di atasnya Bisa kita kasih topping glass Supaya makin menarik lagi Disini aku pake glass Rasa matcha Dan pink dari rasa strawberry Atau bisa pake topping Rasa lainnya Sesuai pesanan pembeli Nah secara penampilan Menarik banget ya Kalau pake topping seperti ini Bener-bener deh ini rasanya Enak banget Mantep Pokoknya teman-teman Wajib cobain di rumah Cocok jadi menu jualan Insya Allah Semua orang pasti suka Dari modal Kurang lebih 24.350 rupiah Jadi 50 pieces Modal propisisnya Jatuh di 487 rupiah Kita bisa jual Dengan harga seribuan aja Propisisnya Atau sesuaikan aja Dengan tepat tinggal Dan modal Di darah masing-masing Selamat mencoba Semoga bermanfaat Dan semoga laris manis Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih